Intro Fiara seribu patung atas seribu wajah Itulah julukan yang diberikan kepada fiara khas tiba badisidva Fiara yang lautanya di jalan Asia Afrika ini berjarak hanya 14 km dari kota Tanjung Pinang Fiara ini diresmikan pada tahun 2017 sebagai tempat wisata yang berada di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri Masyarakat kota Tanjung Pinang menjuluki fiara ini dengan sebutan fiara seribu wajah karena terdapat seribu wajah patung yang berbeda Di awal persimian pada tahun lalu, fiara ini selalu dikunjungi oleh wisata lorong pih maupun wisata dalam negeri Namun pada tahun 2019 ini mengalami penurunan pengunjung dikarenakan beberapa faktor Salah satu faktor yang mempengaruhinya antara lain karena tiket pesan melambung tinggi Untuk masuk ke fiara ini, kita hanya cukup membayar 5.000 rupiah per orang sudah termasuk parkir Apa nih, biara patung seribu ini bang, perbandingan tahun 2018 sama 2019 di mana itu bang? Ada kena ikat tak di tahun ini bang? Nah perbandingannya itu dari 2018 ke 2019 itu menurun Menurun ya, di 2019 ini menurun ya? Ya, menurun Kita lihat kemarin dari setelah Imlek Setelah Imlek ya Sebelum Imlek, tahun baru ke Imlek itu mungkin yang bagus lah Setelah Imlek itu sampai sekarang agak menurun Di karena apa bang? Disabang apa itu ya? Saya dengar sih dari para tour guide or travel itu mereka masih mengaruh tiket Tiket pesawat yang mungkin naik katanya sekarang kan Oh gitu ya? Nah, jadi kurang untuk makanan perjalanan wisata Oh gitu ya Nah ini dalam satu hari berapa bang? Mengunjung bang? Bisa dihitung nggak bang? Dalam satu hari lah Mungkin kira-kira rata-rata kalau hari itu dianggap status itu pun untuk domestik sama internasional Seratus ya? Dalam satu hari? Oh, dalam satu hari Berarti menurun bang ya? Menurun Menurun sekali ya? Beratus sekali ya? Kalau 2018 itu bang? Dalam satu hari berapa tuh bang? Bisa di atas 200 Atas 200 ya? Oh gitu ya Nah ini bang harapannya bang? Harapannya ke depan bang untuk Patung seribu ini bang? Gimana bang untuk Pemerintah lah? Pasti tetap bisa Dikunjungi orang gitu kan? Terus stabil seperti 2018 Berikutnya Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau Mohd Hollow melaporkan Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau